Intro Aktor Vino Gebastian menjadi pemeran utama dalam film Miracle in Cell No. 7 versi Indonesia Vino berperan sebagai karakter Dodoro Jack, seorang disabilitas yang punya seorang putri Namun, Dodoro Jack dituduh melakukan tindakan kejahatan hingga harus masuk ke penjara Meskipun pakem cerita sama, Vino Gebastian menyatakan film Miracle in Cell No. 7 versi Indonesia bukanlah plagiat Ini merupakan remake film dengan izin resmi Walaupun masih beberapa netizen kita masih tidak tahu bedanya remake dan plagiat itu seperti apa Jadi kita memang harus terus, menurut-menurut teman-teman media pun juga bisa membantu bahwa Sebuah film remake itu sama sekali bukan plagiat Kita punya izin resmi, punya prosedur yang resmi gitu Mungkin edukasi ini yang mulai harus kita sebarkan sih Karena bukan cuma Miracle aja, nanti akan banyak film-film remake Dan film remake itu kan bukan cuma sekedar mengadaptasi Tapi bagian dari tribute kita, penghormatan kita terhadap film originalnya gitu Bahwa ada sebuah film yang bagus, sebuah film yang mempunyai misi dan pesan yang luar biasa Mau kita sebarkan lebih luas lagi lewat versi Indonesia Dan kan kadang-kadang gak semua orang juga punya materi mendapatkan film Miracle in Cell No. 7 Menurut sutradara Hanong Bramantio, kisah Miracle in Cell No. 7 ini Akan menggunakan cerita sesuai pakem Namun akan ada kreativitas dan perbedaan dari film aslinya Miracle in Cell No. 7 versi Indonesia Segera tayang di bioskop tanah air pada 8 September 2022 Sub indo by broth3rmax